Kebakaran melanda bagian atap rumah sakit Hermina di Kecamatan Pancoran Mas, Weta Depok, malam hari ini sekira pukul 22 WIB lebih. Akibat kebakaran ini, sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan pun berhamburan dan divakuasi keluar dari dalam area rumah sakit Hermina Depok. Pantauan di lokasi lebih dari 10 unit mobil pemadam dan puluhan personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Komandan Regupos Mako Kembang Dantar Kota Depok, Bayu, mengatakan kebakaran ini terjadi di ruang dapur yang terletak di lantai 5. Bayu mengatakan proses pemadaman berlangsung selama 30 menit ditambah proses pendinginan 30 menit. Kita untuk pemadaman setengah jam dan pendinginan setengah jam juga, jadi kira-kira prosesnya 1 jam. Ungkapnya, lebih lanjut, Bayu bilang ruang dapur berukuran 3x6 meter ini hangus terbakar. Beruntung, api tak merembat ke ruangan lainnya. Kami sudah cek api merambat, nggak ada, jadi daerah dapur saja. Ucapnya, Bayu bilang bahwa pihaknya tak bisa menyampaikan ihwal penyebab dari kebakaran ini. Ya, kalau itu kita kurang paham, kalau itu urusan polisi ranahnya penyebab kebakaran, tutur Bayu. Kami hanya cuma dapat laporan di lantai 5 RS Hermina itu kebakaran. Jadi, kalau penyebabnya bukan kita ranahnya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!